Di aneh pesawat, kalau sudah naik ke atas, itu sudah berajak Celsiusnya sudah tidak ada hawa di situ. Makanya kehidupan kita itu dari hangar air dan juga hawa itu ada di dunia. Makanya ini menjelaskan secara ilmiah dari beliau bahwa ternyata kita hidup itu filardi di dalam bumi, ya bukan di atas bumi. Ya buktinya itu bahwa kita di unsur bumi itu ada hawa, ya ada air, ya bahkan semua yang muncul dari permukaan bumi itu semuanya dari kanan seperti tadi kita. Ya buktinya saja tadi ketika pesawat sudah naik ke atas, ya berapa ini ke atas, otomatis di atas sudah tidak ada hawa, tidak ada oksigen. Ya sehingga ini membuktikan bahwa kehidupan itu ada filardi di bumi, ya di dalam bumi. Itu mungkin. Syukurkan. 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 Wasalli ala Fadilati Ustadz. Syukur. Syukurkan. 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 Thank you. Profesor Dr. Muhammad Hamzah Al-Kantani. Wali mulai bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak dosen yang terlambat dan juga para seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada pada kesempatan ini, selamat berbahagia. Alhamdulillah kami hadir di sini, di depan para calon-calon murabi, calon-calon pendidik masa depan. Dan kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting. penting di level anak-anak, level dewasa, sampai level umum. Dan mungkin nanti dari mahasiswa takwa ini akan muncul seorang pendidik atau seorang pembina, pembina rumah tangga atau pembina masyarakat umum. Ataupun mungkin jadi pekerja kantor, bahkan sebagai wazir, sebagai menteri, sebagai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tarbiyah ini adalah semua, adalah manajemen ya, yang munatim ya, yang menyusun strategi untuk, apa namanya, memberikan ilmu baik secara umum ataupun secara pendidikan. Bahwa tarbiyah itu adalah sebuah manajemen pendidikan ya, yang di organisasi. Terima kasih. Karena tarbiyah ini adalah sebuah manajemen untuk pendidik Maka perlu disusun secara rapi apa itu tujuan pendidikan, wasilah ataupun cara mendidik Dan juga trik media dan sebagainya dalam segi pendidikan Maka itu perlu direncanakan dari luar Jadi ketika kita merencanakan ingin membina sebuah wilayah Otomatis kita harus melihat dulu bagaimana kondisi cuman tiko Apa namanya wilayah, kemudian bagaimana caranya Dan juga trik apa, wasilah apa yang harus diterapkan Untuk pendidik wilayah itu sendiri Itu juga bisa disesuaikan Secara wilayah itu kan ada wilayah sehadeografis Bandung, Jakarta dan sebagainya Ada juga wilayah secara ideologis Secara organisasi, versi semua malam dan sebagainya Itu juga harus disesuaikan Jadi kita harus menyusun strategi untuk memasuki atau mentarbiah wilayah-wilayah tersebut Ya mungkin strateginya adalah kita membuat pabrik, sinara, membuat pendidikan Dan juga hal lain sebagainya yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut Izan, al-mukhtas, al-tarbawi, huwa khabir strategi Bahwa tarbiah itu adalah khusus untuk khabir yang pendidikan Bahwa khabir strategi la yukin atas tamasha Ayy hadara, ayy lawla, ayy bilad Illa biwujud ubarah strategi Lalu makala wa kudra qawiyya Ala al-fahm wa al-ta'amur ma'al mutagayirat Al-yatih turid al-ta'abada fiyat Otomatis untuk merubah itu semuanya Untuk mentarbiah itu semuanya Perlukan kudra kemampuan yang bagus Estrategi Estrategi yang bagus Baik 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 ganhar Ma'anakah yang dibawanya E'aibtur Baik 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 Karena dalam pendidikan itu standarnya adalah ini, standar secara agama, yang standar secara agama. Bahwa standar dalam pendidikan itu, yaitu agama, ya di dalam agama Islam, bahwa pendidikan yang paling urgent itu adalah pendidikan anak, anak usia dini. Karena merekalah calon-calon pemuda, merekalah calon-calon generasi penerus, bahkan merekalah calon-calon pemimpin ke depan. Dan kita lihat ke depan, bahwa masyarakat ke depan itu adalah, benih-benihnya adalah anak-anak kecil dulunya, yang dibina baik-baik, sehingga mereka yang akan menjadi, apa namanya, masyarakat yang ke depannya. Walidhalika, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamu ala alih, muru abna'akum dissalati disabat, wadribuhum alihah li'ash, wadhrifum bainamu fil matajir. Makanya dalam Islam, itu sangat keras sekali dalam pendidikan anak, di antaranya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya perintahkanlah anakku untuk sholat ketika usia berapa tahun? 7 tahun, dan bukullah ketika tidak sholat, usia 10 tahun. Dan kita sudah minta moreаль-anak untuk usia 1 hari. Dan kita sudah menyebabkan anakku, 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 sayang, anakku, sekian, sekiannya. Bahwa pendidikan paling penting diantaranya itu adalah Yang paling penting sekali adalah sholat Anak itu makanya dalam Al-Isladi mengatakan bahwa anak itu harus disuruh untuk sholat Meskipun dengan yang lain pembiasaan-pembiasaan untuk Buasa, sholat, dan juga firwatan-pembuhan yang lainnya juga itu dibiasa Dan pendidikan anak tersebut itu yang paling asas, yang paling mendasar itu adalah Di rumahnya, yaitu siapa? Seorang ibu yang mendidik Dasar-dasar itu semuanya Dan pendidikan ibu itu sangat penting sekali Oleh karena itu, ibu itu adalah madrasa pertama Ya, madrasa pertama bagi anak Karena kalau ibunya buruk, akan menunggu generasi-generasi buruk Maka untuk membangkitkan umat ini Maka harus berawal dari sosok seorang ibu yang bisa mendidik anaknya Dan juga anak yang bisa ditinggalkan ibunya Dan pendidikan kedua adalah Islam itu setelah perintah sholat yang tadi adalah Misalkanlah anakmu Di dalam satu tempat tidur Jadi tidak boleh satu tempat tidur berdua Ini harus dipisahkan Itu adalah perintahan kamu Dari halis tersebut Bahwa kenapa Rasulullah menyuruh bahwa ketika anak laki-laki perempuan itu Dari kecil sudah tidurnya dipisahkan Karena itu menunjukkan bahwa Mas Uliya tanggung jawab laki-laki dalam kehidupannya nanti berbeda Dan perempuan juga berbeda Sehingga jangan sampai bercampur Laki-laki, urusan laki-laki dari perempuan Jangan sampai bercampur Jangan sampai bercampur Nah itu untuk seorang laki-laki Seperti tadi Bahwa laki-laki harus punya Kewi, kuatan, punya kemampuan Dan Sifat-sifat yang lainnya yang menempel pada laki-laki khusus Bahwa laki-laki khusus Bahwa dari awal Mas Uliya sermauwati-wati bahwa Jalan hidup laki-laki perempuan itu harus berbeda Jangan sampai bercampur Sehingga nanti di kemudian hari Semua Mas Uliya Ataupun Apa namanya Pribadi mereka Bercampur ya Sehingga Jangan sampai laki-laki dan perempuan Sampai berpulang di tengah jalan Beragam di tengah jalan Bahwa kalau benar seorang laki-laki Maka Aib Bagi seorang laki-laki untuk memukul perempuan Beragam di tengah jalan Bahwa ini Ini melihat tidak memperpanjang lebar, yang intinya adalah bahwa dari semenjak kecil pendidikan seorang anak itu harus diperhatikan. Sehingga tidak ada ekstilat, tidak ada nanti di kemudian hari sampai ada watak yang sama ataupun berbalik. Makanya dari kecil pendidikan harus bagus, sehingga nanti ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan karakter mereka, karakter laki-laki dan juga karakter perempuan. Karena sudah awal dipisah dari awal, dari semenjak kecil sampai menjadi seorang anak itu sama, menjadi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kustama itu, yang harus di Bina itu adalah pil bidayah. Jadi, di awal-awal, di awal-awal, sejak mereka tercih. Jadi, Imam Buhari menarang sebuah kitab, Adabul Mukhrad, dan Imam Buhari menulis kitab, Riyadhul Salih. Begitu juga, ada kodibidia dan Imam al-Bahdadi. Mereka pun menulis tanpa hajj tentang ada genetika tersebut. Mereka pun menulis kitab, di awal-awal, di awal-awal, di awal-awal, di awal-awal, di awal-awal, di awal-awal. Begitu juga dalam sihir-sihir, sihir-sihir jahiri, seperti yang jaman dulu, itu pun tentang perhatian terhadap itu pun ada dalam kitab-kitab sihir jahiri. Penatiri, dan membahal-awal, di awal-awal, di awal-awal ini, ketika itu pun, keteluk dan utkida pula 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 dong nowale terhadap itu. itu pun dari di selain dunia Arab mereka sangat memfokuskan untuk pendidikan anak-usia ini bukan hanya Islam, bukan hanya saja Islam, bukan hanya saja mu'alif-mu'alif jahit-jahiliyah orang-orang luar juga, jami juga orang luar juga sama, perhatian terhadap pendidikan usia ini namanya terhadap ibn al-Wati namanya ibn al-Wati bahwa 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 dari pengarang-pengarang yang tadi pengarang-pengarang yang disebutkan bahwa ibn al-Wati semuanya itu ada dalam kitab tentang tarbiyah dan manhaj pendidikan itu semuanya ada dalam kitab ibn al-Wati semuanya yang terhadap ibn al-Wati semuanya amat wame malah ibn al-Wati semuanya maaf untuk sekarang-sekarang. Itu bisa dipakai oleh para pendidik, pembina sebagai buku hidup untuk manhaj pendidikan ke pembina masyarakat. Dan risalah itu, tulisan-tulisan itu dari Ya'uluddin itu sangat penting sekali yang harus kita amalkan selaku-laku dari selaku pengajar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.